Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kesempatan ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik firman yang akan dibagikan yang pasti akan mengubah kehidupan kita Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Tidak perlu berlama-lama lagi mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga terima kasih buat kesempatan hari ini Kami masih diberikan untuk sama-sama mendengar kebenaran firmanmu Berkatilah hamba-hambamu yang telah kau siapkan untuk menjadi perpanjangan tanganmu Berkati pendengar setia John Fregador Terima kasih kami siap mendengar firmanmu Demi nama Yesus Amin 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 Jonas Ini corona naik lagi ya Jonas Betul Pak Berapa tempat Udah ini ya BPPKM Pak ya Hmm Kan saya udah beritahu Jonas Selampe 5 tahun Jonas Ya berarti terus mutasi Pak ya Iya Jonas Tenang aja penting Betul Pak Rasa khawatir Pak ya Dan Sekarang kan dolar udah naik oh Jonas Betul Pak Emas naik Ya Betul sekali Nanti Yang berhubungan dengan Makanan-makanan Naik Jonas Ini dolar seperti yang dikatakan Pak Dot Ya perkiranya 15.7 ya Pak Ini Nah nanti kan terkunci di 15.500 Sampai 16.000 tahun ini Jonas Iya Pak Sampai ke tahun Tenang aja Jonas Itu kan analisa ekonomi saya Jonas Secara makro Secara apa Jonas Makro Makro ekonomi Jonas Saya nyimpan dolar tapi tanaman Pak Ya Santai aja Jonas Percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib Amin Semua tenang-tenang aja Jonas Ya Kamu nyatuhkan Yesus Pak ya Saya akan beritahu Jonas Dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu Jonas Ya Pak Kita tak lakukan Jonas Dan Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusak Tuhan Jonas Ya Lagunya padatnya luar biasa Sudah dibuat lagu Pak ya Dalam hal paku Ya dengan tenang kita menantikan Tuhan Jonas Ya Percaya Tuhan menyertai Tuhan memberkati Jonas Yang bertahan sampai Akhir Yang mendapatkan makota Pak Daud ini Ada yang bertanya nih Mungkin Pak Daud tahu Kalau ada The Prince of Satan ini Yang datang ke Indonesia Barengan G20 apakah itu Bagaimana Pak Daud Tidak usah dipikir Entah itu The Prince atau The Preck Tidak usah dipikir Setan Yang penting itu apa Kita percaya Kuasa Tuhan melindungi Menyertai Memberkati kita Jonas Betul Pak Amin Pak Dan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Amin Santai aja Jonas 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 gimana Nah kan di restoran Eveli kan Jam 10 pagi saya Jonas Iya Pak Di Bok Rasiem jam 10 pagi Tadi kan saya ada Acara di kantor pos Untuk ngambil uang Jonas Ada berkat Nah terusan jam Jam 5 baru ada acara Saya ke Bok Rasiem lagi Nanti jam 8 juga Kesana lagi Jonas Pokoknya Kalau ada yang mau datang Minta doa ya disana aja Jonas Ya bisa ketemu Pak Daud langsung ya Gratis Dan bayar hanya Ayam goreng Ya Jonas Gratis Dan bayar ayam goreng Makan kenyang Jonas Kepala ayamnya Juga enak Ya akan ngajari anak kerja Jonas Betul Pak Santai aja Jonas Ya betul Pak Oke Mau tanya ya Kita tanya siap ya Jonas Baik Pak Ya saudara yang Untutan jawab Silahkan mempersiapkan Ya Pak Rotwa Ya Salam Pak Daud Ya mau nanya nih Pak Masih ada Kutuk gak nih Pak ya Karena pernah ikut Apa Apa Pak Daud Udah gak ada ini Pernah didoakan Jonas Tidak ada Amin Amin Sumpah Daud Ya angkat tangan doa ya Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan jimat Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Rorokjat Rorok gelap Keluar Demi nama Yesus Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Rorokjat keluar Amin Amin Lanjut Jonas Berikutnya Bu Gasel Sirius Salam Pak Daud Ya gimana Ibu Ini Pak Daud Apa ada kutuk Ini anak sama anak saya Tunggu setel Saya panggil dulu Pak Daud Nadia Ini nak Mau dilihat dulu Keluar ke saya Nadia sini Nadia Ini anak saya Sini Nadia Ini anak saya Apa ada kutuk Oh yang sana Ada Yang mana ini Kita doa ya Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Rorokjat keluar Darah Yesus Bebaskan Amin Lanjut Jonas Pastor Ada satu lagi Anak saya Pastor Yang cowok Dia orangnya Suka melawan Raksanya Nabi Sini 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 sebentar Ini Oh ini Ini gak ada Hanya kejiwaan aja Perlu didisiplin Oke lanjut Jonas Terima kasih Oke selanjutnya Pak Victor Silahkan mau tanya apa Pak Oh malam Pak Jonas Saya bisa dengar Iya Neliatin Saya dan istri Dulu Istri saya pernah ke Bali Yang masuk ke kamarnya Nyiroro Kidul gitu Pastor Daud Oke kita doa ya Ini ada roh yang ikuti juga Jonas Oh iya Akan tangan ya Doa ya Doa ya Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Roroja Roroja Keluar Kuasa Yesus Bekerja Amin Saya sepupunya Ibu rendah Pastor Daud Oke Lanjut Jonas Oke Selanjutnya Ini terakhir ya Jonas Baik Pak Mas Warto Kalau Pak Pastor Daud Sama Pak Pastor Jonas Cuma tanya Apa saya Ini ada yang ngirim Pak Asa Gelap Dari Sial Terus Angkat tangan ya Angkat tangan Angkat tangan Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Roroja keluar Kuasa Yesus Bekerja Amin Oke Jonas Pak Daud Boleh minta Minyak urapan Doa Yuk doa ya Tuhan Yesus Berkati minyak ini Menjadi minyak yang kudus Untuk mengalahkan Iblis Menghancur kekerapan Berkati minyak ini Dengan mantra kudus Kekuatan yang lu menyertai Demi nama Yesus Amin Amin Oke Jonas Terima kasih Pak Daud Terima kasih Pak Apabila sahabat Rindu didoakan langsung oleh Evan Grace Daud Tony bisa bergabung live Jum bersama Pastor Thomas Dan Pastor Jonas Terima kasih Terima kasih Sahabat John Pregador Sudah mendengarkan Ceramah Kodbah bersama Hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan Yang luar biasa Saya yakin Saya yakin dan percaya Kita pasti Diberkati Melalui Kodbah Ceramah hari ini Apabila Sahabat John Pregador Diberkati Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga Diberkati Seperti Kita Diberkati Sahabat John Pregador Apapun yang akan Terjadi Tetap Peganglah Firman Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Jangan mencari Alternatif yang lain Tetapi Serahkanlah Kekuatirmu Hanya kepada Tuhan Karena Firman Tuhan Mengatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Dan Firman Tuhan Juga mengingatkan Tentang janji Tuhan Tuhan tidak lalai Menepati janjinya Sekalipun ada orang Yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi ia sabar Terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan Supaya semua Orang berbalik Dan bertobat Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau Kasih karunia Tuhan mengadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Berpegang pada janji Tuhan Karena janji Tuhan Ia dan amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Semoga kami diberkati Melalui kotbah cerama diskusi Dari hambamu Eventilis Dautoni Berkatilah hambamu ini Berkati pelayanan Keluarga Bisnis usaha yang dikelola Berkati juga Kru yang melayani Juga berkati pendengar Setia John Pregador Demi nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton